Intro Salam, selamat sore Bapak Ibu dan seluruh peserta didi kelas 6 STS Kristen Basic 1 Kita bersyukur atas kasih dan pernyataan Tuhan kepada kita Sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kita masih dalam keadaan kondisi baik Dalam kesempatan ini, saya selaku Kepala Sekolah STS Kristen Basic 1 Batam Center Mewakili seluruh Dewan Guru hendak memberitahukan berita kelulusan Berdasarkan hasil rapat Dewan Guru tentang penentuan kelulusan Dan mengacu kepada Permendikbud No. 43 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional Serta Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 Dengan ini, saya selaku Kepala Sekolah STS Kristen Basic 1 Batam Center Menyatakan seluruh siswa-siswi basic angkatan 11 Tahun Pelajaran 2019-2020 Dinyatakan lulus 100% Demikianlah berita kelulusan siswa hari ini Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Saya sebagai Ketua Yayasan Sekolah Kristen Basic Mengucapkan selamat untuk anak-anakku kelas Romans Yaitu kelas 6 Yang sudah menyelesaikan 6 tahun Saya percaya ini adalah baru permulaan Untuk kalian semua Untuk terus melanjut ke jenjang berikutnya Ya, teacher Esther hanya berpesan Dan memberikan pesan ini kepada kalian semua Di dalam permulaan ini Ada Alkitab mengatakan bahwa Kita harus hidup terus takut kepada Tuhan Karena hikmat yang Tuhan berikan kepada kita Ketika kita takut kepada Tuhan Seperti Daniel Seperti Sadra Mesa Abedigo Orang-orang tokoh-tokoh Alkitab Yang luar biasa dipakai Tuhan Mereka semua takut akan Tuhan Ya, pesan teacher Esther Dimanapun kalian berada Nak Kiranya kalian menjadi berkat Dan terus Berjuang Untuk mencapai Cita-citamu Dan semuanya itu Demi kemuliaan nama Tuhan Kiranya Tuhan memberkati kita semua Terima kasih 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 Pasti kita mampu Merakit mimpimu Perkenalkan nama saya Zafaya Farah Bunga Saya dari kelas Roman Sto Selamat menikmati 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 Tuhan kita Yesus Kristus Pada kesempatan yang istimewa ini Dikarenakan pandemi COVID-19 Perkenankanlah saya Mewakili seluruh orang tua kelas romans Mengucapkan terima kasih Kepada pemilik keihasan Kristen Setia Sabda Dan Kepala Sekolah Dasar Kristen Basic Batam Center Rasa terima kasih kepada yang teristimewa Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Sekolah Dasar Kristen Basic Batam Center Yang telah mendidik anak-anak kami Sejak level meti hingga level romans Menjadi pendidik bukanlah pekerjaan yang mudah Diperlukan kesabaran Dan rasa tanggung jawab yang besar Selaku pendidik Sekaligus selaku orang tua bagi anak-anak kami Selama mereka berada dalam lingkungan sekolah Biarlah kiranya anak-anak didik Bapak Ibu Guru Angkatan 11 ini Menjadi anak-anak yang berguna Dimanapun mereka berada Kami juga mengucapkan terima kasih Kepada bagian administrasi Bagian keamanan dan bagian kebersihan Kepadaan Bapak Ibu Terus berjasa bagi anak-anak kami Dan untuk anak-anak yang kami kasihi Terima kasih juga kami sampaikan Karena telah menjadi anak-anak yang baik Terutama selama berada dalam lingkungan sekolah Telah menjadi anak-anak yang hormat pada guru Serta sayang kepada teman Kiranya anak-anak kami semuanya Bisa menjadi teladan dan contoh Bagi siapapun Dan dimanapun nantinya melanjutkan pendidikan Jasa Bapak Ibu Guru tidak terukur Tidak ternilai dan tiada batas Bahkan ucapan terima kasih Tidak cukup untuk membalasnya Tapi biarlah segala jasa Bapak Ibu Guru Diberkati Menjadi berkat Dan dibalaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan memberkati kita semua Terima kasih Saya ingat dulu Saat pertama kali masuk sekolah dasar Di Basic Christian School Di sana Saya bertemu banyak guru Dan anak-anak yang seumuran dengan saya Saya mempelajari banyak hal Yang sebelumnya saya belum ketahui di sana Tentang beragamnya ras Budaya Dan bahasa Lewat berbagai teman yang saya jumpai Dengan ciri khas tersendiri Yang dibawa dari budaya mereka masing-masing Saya juga menjumpai guru-guru yang memiliki Cara masing-masing Untuk mengajar di bidang yang mereka kuasai Itu adalah saat Dimana saya bertemu banyak sekali teman seumuran saya Seiring berjalannya waktu Saya terus beranjak ke kelas yang lebih tinggi Bersama dengan teman-teman saya Terkadang saat baru naik kelas Ada anak baru di kelas saya Dari saat saya berada di kelas 1 atau meet you Sampai saat saya berada di kelas 3 Atau yang biasa disebut dengan look Saya selalu menjumpai teman yang sama Terkadang hanya bertambah satu atau dua orang Dan mungkin karena terus menjumpai teman yang sama Di dalam kelas Membuat kami jadi sangat dekat satu sama lain Dengan berbagai kepribadian Bahkan kami sudah mengunggap teman-teman di kelas Dan oleh kelas kami sebagai keluarga Di sekolah Kristen Basic Dan kami juga bertemu Dengan guru-guru yang memiliki Cara mengajar yang berbeda-beda Sampai waktu kami memasuki kelas 4 atau John Yang ternyata tidak hanya bertambah satu-dua orang murid Tetapi murid setiap kelas pun diacak Sehingga tidak semua teman yang sebelumnya Berada di satu kelas yang sama Karena itu Kami harus berteman dengan teman-teman lain Yang mungkin belum kami kenal Namun ternyata Kami bisa cukup cepat Untuk beradaptasi dengan teman-teman baru di kelas kami Bahkan kini Kami sudah sangat dekat Seperti keluarga di sekolah Dari sana Saya menjadi lebih banyak mengenal Seluruh teman seangkatan saya Waktu pun berjalan Dan sekarang Kami akan lulus Dan harus berpisah dengan teman-teman Serta guru-guru kami Namun Kami menyimpan banyak kenangan Dari teman-teman Dan guru-guru Segala yang terjadi Menjadi sesuatu yang tidak mudah Untuk dilupakan Dan akan terus tersimpan Dalam memori kami masing-masing Walaupun mungkin ada saat-saat Yang kurang kami inginkan Dari teman-teman Ataupun dari guru-guru yang mengejar kami Namun tetap saja Semua itu akan terasa indah Untuk terus kami kenang ke depannya Saat bersama-sama Kiranya kami bisa terus saling menjaga persahabatan Dan persaudaraan yang ada Walaupun selanjutnya kami akan berpisah Ataupun mungkin Akan jelas sekali bertemu Terima kasih guruku Terima kasih temanku Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih. Bukan karena tidak berjasa, tapi karena kami yang tidak bisa membalas jasamu. Terima kasih. 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 Kita saling bercerita, bercanda, dan tertawa bersama. Tapi, seperti yang kita tahu, bahwa di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Terima kasih. 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 Jawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kartunya dari Miraculous Marinette dan Vicky sampai jumpa teman-teman semoga di rumah tetap sehat selalu ya hari demi hari kita jalani bersama waktu demi waktu kita lewati bersama sudah enam tahun kita bersama bersama bermain bercengkrama dan belajar bersama-sama dan kini waktunya perpisahan sudah tiba tapi ada sesuatu yang menghalang yang membuat kita bercerai-berai dan tidak dapat merayakan hari kebersamaan apakah pendemi ini akan selalu berlangsung seandainya pendemi COVID-19 tidak ada mungkin kita dapat merayakannya berjabat tangan dan bergandengan tangan hatiku tergores oleh kesedihan perpisahan disini kita bertemu disini pula kita akan berpisah semua kenangan seakan berlalu segala yang kami larui begitu cepat begitu berharga detik-detik yang berganti hari ini seakan mempercepat pertemuan kita ada harapan di setiap hati kami ada keinginan yang begitu besar selamat tinggal selamat tinggal selamat tinggal guru-guru dan adik-adikku tercinta doakan kami agar meraih cita-cita yang kenyata kini kami kan menggampainya terimalah salam dari kami untuk guru dan adik-adikku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kenangan di saat kebersamaan kita sungguh sangat sulit dilupakan Di saat kita belajar bersama, bercanda, dan bahkan di saat kita saling memperdebatkan suatu masalah Terkadang juga kita sesuatu kelas dimarah oleh teacher karena kenangkalan kita Terkadang kita merasa bahwa kita sudah dewasa dan selalu melakukan perbuatan yang teacher tidak suka Tapi di samping itu, ada juga yang membuat teacher tertawa Seperti di waktu kita merayakan hari jadi teacher Masih banyak kenangan kebersamaan kita yang tidak bisa saya tulis satu persatu disini Kenangan itu sangat singkat sekali, bagikan angin yang melintas di depan mata Dan juga kita terpaksa belajar di rumah masing-masing tanpa adanya tetap membuka karena virus corona Yang membuat bosan yang sudah tentu kita rasakan Tidak bisa belajar bersama, bercanda, bermain, dan tidak pernah kita rasakan lagi berdoa dan bernyanyi bersama Terkadang juga rindu untuk makan bersama Karena adanya virus corona, jadi kita harus berpisah tanpa diadakan pertemuan dan tanpa meninggalkan kenangan indah Buat teacher Dalia Saya ucapkan terima kasih karena dengan sabar telah mendidik kami sampai berhasil Dan juga semoga teacher Dalia selalu sehat, sukses dalam pekerjaannya Dan saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kehilafan yang saya lakukan baik dulu sampai sekarang Saya sangat menyukai kebersamaan kita Karena kebersamaan mengajarkan kita tentang suaka dan duka dilalui bersama Akhir kata saya ucapkan terima kasih buat seluruh kebersamaan kita Terima kasih 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 teman-teman yang selama ini belajar bersama-sama di sekolah sampai jumpa lagi di lain waktu dan semoga kita bisa bertemu lagi terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih 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 Terima kasih